Kenapa kita ada di sini? Aku sudah bilang, ini bukan rumah kita Tapi kakak Sakura bilang ini rumah kita, Mio Hah? Sejak kapan rumah kita terendam sama air banjir sebanyak ini? Oh, bagaimana caranya kita keluar dari ini? Kelihatannya sekelilingnya kolam, ya ampun Bagaimana mau keluar? Ini di mana? Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Mica Hari ini kita mau bermain game Sakura, teman-teman Ayo, Mio, kita minta uang jajan sama kakak Sakura Iya, kakak Kakak, 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 kakak Ada apa, Yuta? Kakak, minta uang jajan Soalnya kami mau makan ramen Makan ramen? Kenapa tidak mau makan di rumah saja, Yuta? Aduh, kakak jangan pelit-pelit Soalnya anto-atong dan juga bayi Nana Dan juga Kate Buter makan di depan Itu ramen, iya kan, Mio? Iya, kakak, kami sudah janjian-janjian di sana Ya sudah, kalau begitu ambil saja uang di dekat kamar kakak Wah, terima kasih Ayo, Mio Wah, enak, kita bakal dapat makan ramen dan juga sushi Eh, ambil saja uang berapa ya Mungkin sekitar, ya, 10 ribu yen Ayo, Mio Iya, kakak Ayo, ayo cepat Mereka pasti sudah menunggu ini Ayo, Mio Wah, ternyata mereka sudah sampai duluan Kelihatannya enak sekali Eh, Yuta sudah sampai Yuta sudah sampai Ayo cepatkan, Yuta Tentu saja Ayo, Mio Wah, mereka sudah makan sushi Eh, kalian kenapa sudah makan duluan? Soalnya kamu lama sekali, Yuta Oh, kalau begitu aku juga mau makan Oh, makanannya unik-unik sekali Hei, Yuta Kalian sudah sampai? Ah, kakak Yuta Kakak Mio sudah sampai Eh, kami juga mau dong Pak Ipe tolong buatkan sushi dan ramen Baiklah, Yuta Silahkan duduk Ayo, Mio Kita makan, Mio Iya, kakak Yuta Kita pesan yang paling enak Wah, ini rame banget sushi-nya Kak Yuta enak sekali Kalau begitu aku juga akan makan Kita makan sepuasnya, Mio Wah, benar-benar enak sekali ramen ini Wah, ini benar-benar ramen yang sangat enak Bahkan si Anto sudah makan sampai tinggal tulangnya Iya, kan? Enak sekali Kalau makan ramen di sini Pasti rasanya terjamin tidak akan berubah Sudah sekian puluh tahun Wah, enak sekali, Mio Aduh, punyaku sudah habis Bagaimana ini? Bagaimana kalau kita tambah lagi, kakak Yuta? Tapi uangnya tidak cukup, Mio Tadi kan cuma ambil 10 ribu yen Harganya satu kan 5 ribu yen Eh, kalau begitu Minta uang lagi sama kakak Sakura Eh, aku juga sudah mau habis Bagaimana kalau kita berdua minta uang lagi? Lalu kemari lagi Eh, kalian kalau mau makan tungguin kami Kami akan ambil uang lagi Minta uang yen sama kakak Sakura Tenanglah, Yuta Kami selalu di sini Iya, bawa saja uang yang banyak Kita akan pesan makan di sini sampai puas Ayo, Mio Minta uang lagi Ya, tadi cuma mintanya 10 ribu Seharusnya kan mintanya 20 ribu Jadi bisa makan berempat Cepatan, Mio Iya, kakak Yuta Aduh, mudah-mudahan saja kakak Sakura Tidak pelit dan memberikan kami uang 10 ribu yen lagi Kak Yuta sih Tadi cuma minta 10 ribu yen Kenapa tidak minta saja lebih banyak, kakak? Eh, rencananya sih begitu Hei, Yuta Mio Kakak Sakura Kenapa? Kenapa mukanya marah-marah? Kalian berdua mencuri uang kakak ya? Eh, kami tidak mencuri Iya kan, Mio Iya, kami tidak mencuri Kami kan sebelumnya sudah minta uang sama kakak Heh, kalian berbohong Kalian mengambil 50 ribu yen, bukan? Uang kakak kenapa hilang 50 ribu yen? Eh, kami tidak mengetahui itu, kakak Kami cuma mengambil 10 ribu yen Dan cuma makan ramen 2 piring Tapi tidak cukup Meminta 10 ribu yen lagi, kakak Apa? Berani-beraninya kalian Sudah mengambil 50 ribu yen Tapi pengaku hanya mengambil 10 ribu yen Setelah itu mau minta uang lagi Pergi ke kamar sebagai hukumannya Loh, tapi kakak Tidak pakai tapi-tapi Sekarang ke kamar juga Kalian ini tidak boleh keluar lagi ya Hah Loh, ada apa Mio? Tadi kan bukannya kita pergi baik-baik saja Ada apa dengan kakak Sakura? Tidak tahu Aku juga tidak tahu Kenapa tiba-tiba dia menjadi sangat galak Eh, ya sudah Lalu bagaimana dengan teman-teman kita Yang di dekat toko sushi? Mungkin kan lagi menunggu kita, kakak Aku tidak tahu Mio Kita tidak bisa pergi keluar lagi Kakak Sakura sudah marah Kedua adikku itu akan aku berikan hukuman Sudah berani-beraninya mencuri uang Hei, kalian berdua Yuta dan Mio Dengarkan baik-baik Tidur siang Tidak boleh keluar Dan no, no Tidak ada uang jajan lagi buat kalian Tapi kakak Permurah hatilah Iya, teman-teman Kamu menunggu kami di kedai sushi Tidak Tidur siang Tidak ada jajan Dan tidak boleh keluar untuk bermain-main lagi Hah, aku sudah kesal Mengapa mereka berani sekali mencuri uangku Ya sudah lah Mio Kita disuruh tidur siang Mau bagaimana lagi Tidur siang ya tidur siang Ada yang aneh Kita kan tidak tidur siang, kakak Kamu tidak dengar Kita disuruh tidur siang sama kakak Sakura Kita ini kan bukan bocil Seharusnya kan kita boleh bermain Tapi kenapa malah disuruh tidur siang Tidur siang sajalah Mio Eh, baiklah Aneh sekali Kenapa Yuta dan Mio belum juga sampai ya Iya, katanya kan mau tambah uang saku Untuk beli ramen dan sushi Eh, aku penasaran Apa sebaiknya kita pergi saja ke rumah mereka Dan mencari Yuta dan Mio Aku sangsi Mungkin mereka tidak mendapatkan uang jajan dari kakak Sakura Sebaiknya aku terakhir saja kedua teman baikku itu Benar-benar Kamu kan banyak uangnya Eh, ayo kita cari Yuta dan Mio Kak Yuta Kak Yuta bangun Kenapa kamar kita menjadi aneh begini Kak Yuta bangun lah Aduh, kenapa dia terus tidur sih Ada apa Mio Bangun, lihatlah keadaan kamar kita Eh, kenapa ini Hah, ini dimana Ini kamar kita Bukannya tadi kita kan disuruh tidur siang sama kakak Sakura Eh, iya juga Tapi ini, ini kan bukan rumah kita Aneh, ini ada dimana sih Sebaiknya aku ngecek keluar dulu Dimana pintunya Hah, itu kan kakak Sakura Kakak Sakura Eh, Yuta sudah bangun ya Yuta Ini dimana Ini kan rumah kita Kamu tidak tahu ya Hah, ini bukan rumah kita kakak Sejak kapan kita punya rumah sebagus ini Kalian akan disini saja Aneh, apa-apaan ini Wah, ini kemana Kenapa sekitarnya laut Ini bukan rumah kita Kan di depannya ada mobil Kemudian di seberangnya kan ada rumah kakak Takagi Lah, Anto dan Atong dimana Dimana tempat Susi Eh, ini bukan rumah kita Kenapa malah ada disini Benar bukan Ini bukan rumah kita Eh, kakak Sakura Apa yang terjadi Apa ini Kenapa kami ada disini Ini kah rumah kita Mio Tidak, ini bukan rumah kita kakak Eh, kakak Yuta dimana Aneh sekali Ah, sejak kapan Ada rumah Lalu dikelilingi laut Eh, kakak Yuta disana Kak Yuta, kak Yuta Apa yang terjadi Ya ampun Kenapa ada kolamnya Aku tidak ingin tinggal disini Ini bukan rumah kita Lagian dimana teman-teman kita Aneh sekali Kakak, ini bukan rumah kita Ayo kita kembali ke rumah kita yang asli Mio, kamu ini berkata apa Wah, ini rumah kita Kalian akan tinggal disini Apa Wah, ada yang tidak beres ini Kak Yuta, kak Yuta Ini bukan rumah kita Kenapa kita ada disini Aku sudah bilang Ini bukan rumah kita Tapi kakak Sakura bilang Ini rumah kita Mio Hah, sejak kapan rumah kita Terendam sama air banjir sebanyak ini Oh, bagaimana caranya kita keluar dari ini Keliatannya sekelilingnya kolam Ya ampun Bagaimana mau keluar Ini dimana Tahu rasa kalian bukan Hah, kalian akan kebingungan Dasar adik-adik nakal Berani-beraninya mengambil uangku Dengan begini Aku akan menghemat uang Aku tidak perlu lagi Memberikan mereka jajan dan sekolah Kalau tinggal disini Aku akan menghemat banyak sekali uang Pengeluaran Biar listrik dan apapun Mereka akan tinggal disini Hah, sebaiknya aku biarkan saja mereka Tapi aku harus kembali ke dunia manusia Ini kan dunia mimpi Mereka masuk ke dalam dunia mimpi yang hemat Itu dia rumahnya si Yuta dan Mio Pasti mereka sudah ke rumah Tapi kenapa tidak kunjung datang ke tempat sushi Eh, kami akan mencarinya Eh, halo selamat siang Dengan kakak Sakura Dimana Yuta dan Mio Yuta dan Mio Bukannya mereka pergi makan sushi Aku tadi kan memberikan mereka uang Tapi Mereka bila akan pulang lagi Tidak Mereka tidak pulang ke rumah Apa? Yuta dan Mio tidak ada di rumah Iya, benar sekali Kan baru 30 menit Eh, benar juga ya Tapi dimana? Mereka bila akan pulang Tapi tidak pulang Bagaimana ini? Bagaimana ini? Aku tidak tahu Kakak Yuta dan kakak Mio tidak ada di rumahnya Tidak ada Sebenarnya kita mencarinya Ini mencurigakan Aneh sekali bukan? Iya, ini aneh Ini aneh Kenapa Yuta dan Mio tidak ada di dalam rumahnya? Mereka ada di mana? Sebanyak kita cari bapak polisi Mungkin bapak polisi bisa membantu kita mencari Yuta dan Mio Hari sudah gelap Mio Kenapa begitu cepat sekali? Iya Di tempat ini aneh Pulau ini aneh Sebentar saja sudah terasa seperti 3 hari Ini sudah malam ketiga Kita cuma berdiri di sini saja Iya kan? Benar Tapi di mana kakak Sakura Mio? Aku tidak melihatnya Kita hanya menunggu di sini Tapi sudah sampai 3 hari, 3 malam di sini Waktu cepat sekali berlalu Siang dan malamnya Sili berganti Cuma berdiri dan berjalan saja Tahu-tahu sudah 3 hari di sini Kelihatannya kita tidak akan bisa keluar Mio Jadi bagaimana ini kakak? Aku juga tidak tahu Aku merindukan teman-teman kita Ini rumah yang aneh Aku tidak mau tinggal di sini Kalian akan selamanya tinggal di sini Jangan bilang tidak mau Karena sudah menghabiskan uangku 50 ribu yen Dengan begitu mereka akan di tempat ini selamanya Aku akan menghemat banyak uang Aku juga malah sekali memberikan mereka jajan Sebaiknya di sini saja terus Sampai bertahun-tahun dan puluhan tahun Dunia ini tidak akan bisa kalian keluarkan Kecuali aku yang mengeluarkan kalian Kita ke kantor polisi Tapi ini baru 30 menit Bagaimana cara melapornya? Pak polisi, pak polisi Apakah kamu melihat Yuta dan Mio? Yuta dan Mio? Aku tidak melihatnya Ini kan baru siang Emangnya kenapa? Aneh sekali kan? Tidak ada yang mengetahui Yuta dan Mio Termasuk kakaknya Tapi Yuta dan Mio tidak ada di rumahnya Itu kemungkinan mereka pergi ke tempat lain Tidak, dia berjanjikan ke kedai Susi Tapi tidak kunjung datang Di rumah juga tidak ada bapak polisi Sudah, aku lagi bekerja Sebabnya kan jangan mengganggu ku Eh, baiklah Bagaimana ini? Apa kita periksa saja rumahnya? Mungkin kakaknya berbohong Iya juga Ayo kita pergi ke rumahnya saja Apa? Sudah pagi lagi Kakak ini sudah hari keberapa? Aku tidak mau Mio Sudah pagi, siang, malam Pagi, siang, malam Siri berganti Aku sudah tahu Kelihatannya Ini sudah satu bulan kita di dalam ini Hanya berdiri Perungku juga tidak kelaparan Mio Aneh Aku tidak merasakan ingin makan Tidak merasakan ngantuk Tidak merasakan ingin minum Dan tidak merasakan ingin buang air besar Ini tempat apa? Ini benar-benar aneh Dan juga lihat Kakak Sakura itu berdiri di sana terus Mio Dia terus beratapi kita Sobatnya kita bersembunyi saja di sini Mio Jangan sampai dia melihat kita Iya Dia aneh sekali Dia sepertinya buang kakak kita Hah, lihat tuh Aku melihatnya saja merinding Apa yang terjadi? Kita di sini saja ya Mio Eh, baiklah kakak Sebenarnya ini tempat apa? Apa tujuannya dia membawa kita kemari? Aku akan mengintipnya Kenapa dia berdiri sepanjang hari di sana? Sudah berbulan-bulan kita di sini Sebaiknya aku pergi saja ke alam manusia Aku sudah bosan sekali melihat mereka sudah satu bulanan di sini Ah, sebaiknya aku pergi saja tanpa sepengetahuan Yuta dan Mio Dengan begitu mereka tidak tahu cara keluarnya Ah, tidak ada di sini bukan? Kedua adikku itu, kedua adik bandel Mungkin mereka di belakang Sebaiknya aku segera pergi Dengan jetpack tentunya Tidak mungkin bisa keluar dari pulau ini tanpa jetpack Karena hanya aku yang memiliki jetpack Aku akan tinggalkan saja mereka di sini selama dua bulan Aku akan bersenang-senang saja Dia pergi? Ah, Mio Kakak Sakura pergi meninggalkan kita dengan jetpack Apa? Dengan jetpack? Eh, tapi bagaimana cara keluarnya? Ternyata pakai jetpack, Mio Bagaimana kalau kita pakai jetpack? Tidak ada jetpack di sini Ini dunia apa? Kenapa kita tidak dilengkapi dengan jetpack? Jadi bagaimana cara keluarnya? Ah, ayo masuk ke dalam kamar Pasti ada sesuatu yang bisa kita kerjakan Dan bisa keluar dari sini Ayo cepetan, Mio Ayo kita periksa Pasti Yuta dan Mio ada di dalam rumah ini Eh, tidak ada Tidak ada Bagaimana ini kalau tidak ada? Kita cari saja di kamar selanjutnya Di kamar mandi Jangan sampai ketahuan sama kakak Sakura Mungkin kakaknya tidak menginginkan mereka keluar lagi Eh, tidak ada juga di kamar ini Jadi bagaimana? Dimana Yuta dan Mio sebenarnya? Tidak ada yang bisa membantu kita Sebenarnya kita mencari mereka Dimana keberadaan mereka sebenarnya Di sini ada balon karet Mudah-mudahan saja balon karet ini Bisa membawa aku dan Mio pergi dari pulau ini Ah, kalau begitu Aku akan mengeluarkan saja bebek ini Mio, bantuin aku cepat Mio Di sini ada balon karet bebek Cepatan Mio Kita bawa saja Sebelum kakak Sakura itu pulang Cepatan Kak Yuta, bagaimana ini? Eh, sudah bagus Mio Tapi kita tidak tahu arahnya Sebabnya kita segera menunggangi saja bebek-bebek karet ini Dan menuju ke rumah kita Kita akan meninggalkan pulau ini Sebelum kakak Sakura itu datang Oh, baiklah Mio Eh, bersiap Ya kakak Eh, kita sudah mulai melucur Ah, hati-hati Ya Bagaimana ini Mio? Kakak lihat Itu bebeknya malah kebakaran Ah, kelihatannya kita tidak bisa keluar dari pulau ini Eh, ada apa sebenarnya? Bagaimana cara keluarnya? Mio, cepat naik Eh, iya kakak Apa kita berenang saja? Tapi sejauh apa ini? Eh, aku sudah benar-benar sudah putus asa Eh, aku juga putus asa Kita akan selamanya di sini kakak Eh, Mio Aku ingin pulang Aku juga ingin pulang kakak Aneh sekali Bagaimana ini? Kami juga tidak tahu di mana keberadaan Yuta dan Mio Eh, sudah lah Mungkin mereka memang tidak ingin makan ramen Sebaiknya kita pergi saja deh Tidak ada di rumah Entah ada di mana mereka berdua Oke, teman-teman Sekian dulu video Dunamica Ingatlah subscribe dan juga share video ini Sebenarnya Yuta dan Mio itu ada di mana? Kenapa tidak ada petunjuk? Aku sangat bingung sekali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya